Halo semua, apa kabar? Flory disini hadir kembali. Video hari ini adalah lanjutan seris main game Yu-Gi-Oh! Dwelling dari awal. Ini adalah episode ke-8 guys. Jadi di episode 8 ini gue bakalan update akun doang. Jadi tentunya memperlihatkan progresnya udah sejauh mana, ada deck apa aja, udah gitu, masalah tiket dan yang lain sebagainya ya. Dan gemnya juga tentu saja. Oke langsung aja, mari kita mulai video ini. Di sini gue mau memperlihatkan para karakternya dulu ya. Jadi kemarin-kemarin atau ya sejauh ini gue lagi memfokuskan untuk ngebuka-bukain, nge-unlock-unlockin para karakternya ya. Seperti yang kalian lihat di sini, Yu-Gi-Oh! DM ini ya, Yu-Gi-Oh! yang pertama. Ini para karakternya yang udah kebuka dari mulai Yami Yugi sampai ke dia, Paradox Brother. Ya kalian lihat ya, udah lumayan cukup banyak yang kebuka di sini. Ada Pegasus, Odeon, Ishizu, Bandit, dan Tsunami. Ya ini lumayan banyak banget yang udah kebuka. Karena nge-unlock karakter DM itu yang paling gampang kalau menurut gue ya, dibanding Yu-Gi-Oh! yang lain. Eh, ngapain gue balik ya? Harusnya langsung aja. Oke, ini Yu-Gi-Oh! DM. Nah, ini sekarang yang DSOD. Yang DSOD baru kebuka sampai si Anzu atau T-Gartner ya, yang sangat hot sekali. Jadi si Yu-Gi kecilnya belum kebuka karena membutuhkan summon Blue Ice Solid Dragon. Si misinya itu dan sementara Taiba gue belum kebuka Solid Dragon-nya ya. Solid Dragon itu hadiah leveling level 30. Eh, Solid Dragon. Sorry, salah. Deep Ice White Dragon ya. Jadi misinya ngeluarin Deep Ice, bukan Solid. Yang ini kartunya. Oke, ini dari DSOD dan ke GX. Di GX ya, kalian bisa lihat di layar. Tyranu Hasselberry udah kebuka. Lalu si Profesor ya. Si Chess, Astroponic sama si... Tentu saja ini udah dari pertamanya ya, jadinya Yu-Gi. Kalau GX kayak gini si karakternya situasi saat ini. 5DS atau 5DS. Cuman 2. Ya, 5DS yang paling sedikit. Karakternya ini yang baru kebuka ya. Aki Zaizinski sama Yusei Fudo. Dan yang terakhir, Yugi Oho yang terbaru dari Dwelling. Ini ada 4. Dan memang cuma ada 4 ya. Berarti udah kebuka semua guys. Tori. Brong. Si Shark. Ini dapet dari event kebukanya. Karena belum lama ini kebelakang ada event-nya ya. Si Shark sekarang udah berakhir. Udah diganti sama event Kubik. Ketika video ini dibuat. Kubik Booster Gundil ya. Dan ini Yuma Astral tentunya dari pertamanya. Ya, itu update akun yang pertama. Masalah karakter. Ya, itu bisa sangat berguna sekali untuk para pemain baru ya. Terutama yang baru mau akan main gitu ya. Jadi bisa melihat karakter-karakternya. Karena di game Yuga Dwelling ini karakternya ada banyak. Begitu banyak sekali ya. Bisa dibuka-bukain. Di unlock-unlockin itu banyak. Dan ya, itu mempengaruhi mission stage-nya guys. Atau karakter itu bisa kebuka kalau mission stage-nya dinaikin ya. Ya, itu intermezzo aja atau biasa info untuk pemula. Sekarang kita ke deck. Nah, ini update yang mungkin lebih menarik daripada karakter ya. Kalau misalkan karakter kan ya. Untuk kalian yang udah suka main pasti udah pada tau gitu. Ini deck farming yang dari episode 2 juga udah lumayan komplit ya. Dan seperti ini wujudnya sekarang deck farming auto untuk grinding. Masked Angki. Ya, ini decknya oteka banget ya. Jadi cepet banget untuk farming. Terutama stage yang masih kecil ya. Tapi kayaknya ke stage yang nanti level gede pun. Masih sangat ampuh sekali ini Masked Hero Angki. Karena Masked Hero Angki ini atau deck Destiny Hero ya lebih tepatnya. Dari Destiny Rule. Ini tuh salah satu deck farming terbaik di game Yu-Gi-Oh! Dwelling. Dan ini pake reload. Gue bisa juga diganti sama enemy controller mungkin. Opsi lainnya atau bisa diganti sama apapun itu ya. Ketroid atau ya apapun itu. Ini bisa diganti. Gue taruh reload aja. Atau gue ganti deh enemy controller. Nah, kayak gini. Ya, itu deck yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke deck yang kedua. Kalau itu kan udah kalian lihat dari episode 2 juga ya. Deck yang kedua itu di akun yang main dari awal ini ada. Sebentar, gue bakalan cari Aroma G. Nah, ini dia. Aroma. Oke, ini guys. Aroma. Ini mungkin info penting bagi kalian yang ngikutin series gue ya. Ataupun yang maksudnya buat akun juga dan series gue ini jadi panutan gitu ya. Atau dengan kata lain kalian nurutin series gue. Nah, ini gue ngambil Aroma G. Ini keputusan yang sedikit ragu atau dilema bisa dibilang ya. Karena Aroma G ini tentunya meskipun terbilang deck free to play yang sangat murah. Tapi tetap aja ngurangin gem gitu ya. Sedangkan ya gem free to play itu sangat sedikit dan terbatas. Harus diawet-awet. Nah, ini gue beli aja Aroma G. Gue juga sempet bingung ya beli atau jangan gitu ya. Kenapa gue beli Aroma G bukan untuk PVV sih sebenernya. Bukan untuk ranked guys tujuan utamanya. Tujuannya itu untuk membantu farming atau menyelesaikan mission stage. Karena ada beberapa misi yang kayak misalkan nambahin left point. Atau pake spell dan trap sebanyak berapa kali gitu ya. Atau pake continuous spell sebanyak 5 kali misal. Nah, kayak gitu-gitu sih. Atau nge-tribute monster. Nah, si Aroma G ini decknya bisa dibilang lumayan berguna membantu. Itu menyelesaikan misi. Makanya gue beli. Dan ya, sebagian kartunya bisa didapet dari card trader. Kayak misalkan si Kananga. Dia ya, card trader. Lalu Aroma G Jasmine. Dari card trader juga. Bergamot. Dan Rosemary. Sisanya dapet dari si Box. Nah, itu yang lumayan nguras gem gue ya. Kurang lebih 1500 gem. Tapi gue belum dapet si SR-nya ya. Si trap yang SR. Itu trap inti Aroma G. Kalau pengen kuat, decknya harus pake SR itu. Sementara gue ditambal sama Solemn Scalding aja ini ya. Dia dapetnya dari ranket tiket yang SR. Tiket ranket ya. Sekali lagi, bukan tiket yang biasa. Ya, ini dapetnya dari Fortress of Gear. Mini box. Meskipun mini, tapi ya lumayan menguras gem gue. Makanya kalau kalian yang lagi ngikutin series gue. Itu bisa dipertimbangkan lagi untuk beli Aroma G atau enggak. Karena gemnya bisa disimpen ke hal yang lain. Seperti misalkan. Ya, kita tahu bersama. Blue Ice udah keluar ya. Struktur deck yang barunya. Blue Ice dimana-mana sekarang. Sejauh mata memandang. Ku hanya melihat Blue Ice terus ya. Kalau ranket. Makanya ya mungkin gemnya bisa dialokasikan ke Blue Ice. Enggak usah ke Aroma G. Tapi ya kembali lagi ke selera. Atau pilihan pribadi ya. Kalau gue sih seperti yang gue omongin di awal. Untuk membantu stage gitu ya. Meskipun gue juga ya agak sedikit menyesal gitu ya. Tapi ya tak apalah untuk koleksi juga ya. Karena gue suka artnya Aroma G. Kawaii. Imut. Kayak gini ya. Loli. Ya, itu deck yang kedua ya. Setelah tadi Masked Angki. Sekarang Aroma G. Sekarang kita menuju ke deck yang ketiga. Guys. Ini gue berusaha membuat sesingkat mungkin ya. Supaya durasinya gak terlalu lama. Lalu mungkin ke sini. Nah, ini dia. Deck yang ketiganya. Digital Bug. Atau Digibug. Nah, ini tuh decknya belum komplit 100%. Karena gue belum punya Lady Bugnya. Sama si Spider-nya. Ini kartu pentingnya. Cuman punya 2. Nah, ini bagusnya punya 3 ya. Si laba-labanya ini. Web Soldernya. Kurang lebih susunan decknya kayak gini. Ini masih acak-acakan bisa dibilang ya. Karena. Ya, ini gue masukin aja Staples gue. Karena dia sama Trap Hole. Udah gitu. Si monster-monsternya juga masih kurang ya. Belum ada tambahannya gitu. Seperti yang gue bilang. Laba-labanya. Web Soldernya kurang. Lady Bugnya belum ada. Sementara monster XAZ-nya udah lengkap sih. Monster XAZ-nya kayak gini guys. Ada Skra Radiator. Korbeg. Sama Rino Sebus. Ya, kurang lebih ini tuh deck yang bisa dibilang deck meme. Bisa dibilang deck rogu. Pokoknya ini deck kurang kuat gitu ya. Kurang bagus untuk kompetitif. Tapi mainnya sangat fun sekali. Dan berpotensi. Udah gitu ini deck bisa punya 2 tipe. Bisa OTK. Bisa juga kontrol. Jadi kalau kontrol itu ya seperti Aromage gitu ya. Atau Triamid. Jadi kita mengkontrol lawannya. Kalau OTK kenapa bisa? Karena ada kartu yang seperti Max Chang. Bug Signal. Dia tuh fungsinya untuk mengganti. Si monster XAZ. Si dari digital bug ini ya. Misalkan kalian udah punya rank 3. Udah punya dia. Si Skra Radiator. Nah kalian bisa pakein Bug Signal. Efeknya kayak Max Chang. Quick Spell lagi ya. Quick Play Spell. Maksud gue. Jadi rank 3-nya. Atau bintang 3-nya bisa diganti ke bintang 5. Begitupun bintang 5 bisa diganti ke bintang 7. Ya kurang lebih seperti Max Chang. Jadi bug sinyal ini Max Chang-nya digital bug. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Deck yang ketiga ini ya. Ada digital bug. Lanjut ke deck yang keempat. Ini deck yang pastinya kalian juga udah pada tau. Dan ini adalah deck andalan gue. Sejauh ini yang dipake PVV tuh ya deck ini. Amazonas. Ya jadi ini adalah deck PVV guys. Atau deck yang paling kuat yang ada di akun gue sejauh ini sih. Oh iya ini gue mau kasih tau juga deck Amazonas ini sifatnya hanya sementara gitu ya. Atau temporary. Jadi karena deck Amazonas ini rata-rata kan dapetnya dari tiket gratis. Jadi kalian gak mengeluarkan apapun di awal ya. Makanya gue mencontohkan atau gue ngambil Amazonas. Decknya bisa dibilang gratis. Dan kita bisa mengincar staples. Dan juga punya deck untuk PVV gitu ya. Meskipun gratis. Tapi gak lemah-lemah amat. Amazonas ini lumayan ampuh guys. Meskipun Amazonas on slotnya kita tau udah di limit 1 ya. Tapi kan rute gue tuh intinya kayak gini. Karena dia sama trap hole. Intinya gue anjurkan atau gue selalu teriak-teriak kepada pemain baru. Atau yang baru mau akan main game dwelling. Utamakan dulu staples. Jadi staples yang harus diutamakan tuh ada 3. Karena dia seperti yang kalian lihat. Floodgate sama satu lagi Cosmic Cyclone. Nah kalian harus punya ya. Dan juga mungkin ini Wall of Disruption. Tapi ini gak terlalu sehebat yang gue sebutin tadi 3. Intinya kalian harus punya Kanadia, Floodgate sama Cosmic Cyclone. Nah itu bagus ya. Karena bisa dipake di berbagai deck. Udah gitu sekarang kan kita tau Synchro sama XJZ tuh mantep-mantep ya. Nah Kanadia dan Floodgate ini efeknya ngebalikin. Jadi bisa mengacaukan combo Synchro dan combo XJZ. Atau Xyz ya. Xyz summon. Sementara Wall of Disruption ini karena belum ada Karma Cut. Pas waktu Dream Ticket gue. Jadi sekarang saat ini ketika video ini dibuat. Nanti kalau kalian dapet Dream Ticket SR itu tukerinnya ke Karma Cut. Gak usah ke Wall of Disruption lagi ya. Karena udah muncul nanti di Karma Cut. Eh di Karma Cut. Di Dream Ticket SR nya si Karma Cut. Karena Karma Cut lumayan bagus sih. Meskipun ya itu tuh staples yang niche. Atau cuma deck-deck yang ngebuang kartu kekuburan yang bisa ngambil keuntungan. Tapi ya gak apa-apa sih. Lumayan itu trap yang paling populer sekarang ya. Sejauh ini Karma Cut. Oke guys. Langsung kita menuju ke deck selanjutnya aja gitu. Atau kayaknya udah aja sih ya. Gak ada lagi sih. Udah itu doang guys decknya. Ya bener-bener gak ada lagi. Jadi ada 4 deck ya. Aromage, Digital Bug, Amazonas, Sama Masked Hero Angki untuk Farming. Kurang lebih kayak gitu guys. Update akun untuk video kali ini ya. Dan video gue sepertinya sampai sini dulu aja. Paling gue bakalan tutup sama cuplikan ranked. Pake Amazonas tentunya ya. Seperti biasa guys. Nama gue Furi. Terima kasih banget yang udah nonton. Kasih like videonya dong. Udah gitu share juga boleh. Dan pertimbangkan untuk subscribe. Untuk update Yu-Gi-Oh Dwelling ke depannya. Bye. selamat menikmati 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 selamat menikmati